Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Untuk kita saat ini mengantisipasi momentum pemulihan ekonomi, apakah ada perubahan komposisi Pak? Ataukah akan tetap komposisinya seperti ini, seperti yang tadi sudah Anda ungkapkan? Ya Bu, baik Bu Elin. Jadi memang sebenarnya kami di BPPM ini sudah mengelola portofolio kami relatif buden Bu. Artinya kami berusaha untuk mengurangi atau memperkecil resiko pasar yang ada di portofolio kami. Nah salah satu cara kami adalah membuku sebagian portofolio kami di BPPM itu dalam portofolio HTM. Sehingga gerakan pasar, harga pasar baik itu naik maupun turun, itu memang infeknya relatif kecil karena hanya berdampak pada portofolio kami yang kami buku di Flavor for Sales. Nah sehubungan dengan tersebut, maka kedepannya kami memang akan ada semacam switching portofolio Bu. Karena terus terang saja pada awal-awal pandemi kami boleh dibilang iuran-iuran yang masuk ke kami lebih banyak kami tempatkan di deposito untuk mengurangi resiko yang ada di kami. Nah namun dengan semakin membaiknya kondisi, baik itu karena kondisi perbaikan di indeks saham maupun di bond tadi yang cenderung ada penurunan bunga, maka kami akan mengalihkan sebagian deposito kami untuk masuk ke portofolio atau instrumen yang kami nilai memberikan return lebih bagus. Dan untuk itu seperti tadi kami sampaikan Bu, akan masuk di bond dan kemungkinan di saham atau turunannya tetapi tentunya dengan melihat perkembangan lebih lanjut. Begitu Bu Alin.